how's it going brothers, it's John Bowles here gak usah bahas-bahasi intro let's go it's John Bowles here masih banyak pertanyaan dari kalian tapi hari ini gue mau bahas beberapa yang penting-penting dulu, kalau kalian masih belum puas, tanya lagi di bawah kayak biasa, bingung sama watak kalian kalian ngerasa kalian detail tapi kalian juga pemarah tapi kalau disuruh kalian mau jadi penonton yang damai, kenapa bisa begitu ada dua, entah kalian melankolis koleris atau melankolis pragmatis kalau kalian ngerasa detail, ya pastinya melankolis itu jauh lebih detail daripada orang sanguin disini pergejolakannya ada di koleris atau pragmatisnya karena dia merasa dia galak, tapi dia juga ngerasa dia orangnya milihnya nonton aja, maunya damai santai, kenapa bisa gue bilang melankolis koleris atau melankolis pragmatis oke, kita bedah kalau orang melankolis koleris dia dapat ingin nontonnya dari introvert melankolisnya karena melankolisnya dominan jadi introvertnya lebih kuat daripada extrovertnya walaupun ini watak ambivert orang melankolis kan suka memperhatikan ya nggak cuma orang pragmatis kalau pragmatis udah jelas dia seorang observer dia memperhatikan dulu tapi melankolis dia orang yang analisis jadi dia juga suka memperhatikan orang dulu untuk apa? analisis dulu walaupun dia punya kolerisnya jadi kalau kalian merasa kalian koleris tapi suka nonton itu ada kemungkinan kalian melankolisnya lebih kuat jadi karena ada melankolisnya nah, tapi kalau kalian detail pemarah juga tapi suka nonton juga ada juga yang melankolis pragmatis kayak gitu pemarahnya dari mana dong? orang plegy bisa marah juga tapi beda marahnya sama koleris biasanya beda melankolis koleris sama melankolis pragmatis kalau dua-duanya marah melankolis koleris marahnya tegas straight forward kalau yang melankolis pragmatis lebih ngedumel marahnya koleris kekerasan orang koleris karena dia mau mengendalikan mengendalikan situasi karena dia orang yang kuat gitu jadi dia marahnya untuk mengendalikan kalau pragmatis marah karena dia takut kayak misalnya anaknya lari-lari si pragmatis itu marah karena anaknya takut jatuh koleris marah karena dia pengen anaknya diem tenang sesuai dengan apa yang dia inginkan jadi tinggal pilih kamu lebih yang mana memang kadang-kadang jadi seorang ambivert itu lebih sulit ya well lebih sulit untuk memahami diri sendiri karena kalian punya extrovert sama introvert tapi sebenarnya lebih praktis karena kalian punya dua-duanya juga extrovert punya, introvert punya ada yang merasa orang ambivert pragmatis sanguinis kadang dia santai kadang dia seneng kadang dia diem kayak orang sedih kadang dia seneng bahagia terus dia ngerasa apakah saya bipolar enggak kalau kalian tiba-tiba seneng sedih seneng sedih itu belum tentu kalian bipolar bipolar sendiri adalah sebuah perubahan mood yang sangat drastis dari episode mania atau manik menjadi episode depresi drastis perubahannya bukan waktunya karena waktunya bisa saja jam bisa hari bisa bulan ada orang yang di episode manianya dia hanya hitungan jam ada juga hitungan hari ada hitungan bulan baru dia berubah menjadi episode depresi dan kita harus tahu mania dan senang bahagia itu berbeda kalau mania senangnya lebih berlebihan ya lebay gitu lah kalau yang orang bahagia bahagia pada umumnya gitu ya walaupun dia bahagia yang bahagia banget tapi tetep ada bedanya sama orang yang mania kalau yang lagi bahagia banget karena mungkin lagi pesta ulang tahun let's go bro kita pesta bro tapi kalau mania mungkin kayak yang waww waww dan bedanya lagi orang mania itu gampang banget tersinggung gitu kalau orang yang lagi bahagia aja misalnya kayak di chengin gitu kan pasti dia biasa aja kan kalau lagi bahagia eh kamu jokitnya berlebihan sekali yaa sekali sekali lah bro namanya lagi party ya gak let's go tapi kalau orang yang mania waww 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 ah kamu jokitnya berlebihan sekali apa lo bilang sana eh 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 gue lagi seneng-seneng berlebihan apa lo dan tolong bedakan juga orang sengwin dengan orang yang mania kalau orang sengwin emang dia suka ngomong eh lo nanti ngumpul ke rumah gue yuk gue lagi ada mainan baru gue baru beli nintendo switch nanti dia bisa main bareng-bareng kalau orang mania dia ngomongnya udah banyak tapi ya gak jelas lompat-lompat eh lo pokoknya semua harus ke rumah gue gue udah beli game ya nanti kita masak di game itu terus nanti kita tidur bareng-bareng jadi kurang lebih bahagianya beda gitu begitu juga dengan orang sedih dan orang depresi kalau kita ngomong ke level emosi sedih aja dengan depresi itu mempunyai level emosi yang berbeda sedih ada beberapa tingkat diatasnya depresi kalau sedih aja ya udah sedih bisa nangis gitu ya bisa kecewa sama diri dia tapi kalau depresi kadang-kadang dia banyak meminta maaf yang berulang-ulang dan dia ada keinginan ide bunuh diri kadang-kadang sulit tidur merasa gelisah khawatir putus asa hampa terasa hidupku tanpa dirimu makanya diantara sedih sama depresi itu ada satu level emosi lagi yang emang dia kayak membatasi itu namanya apatis jadi kalau ada temen kalian yang sedih tadi masih cerita nangis-nangis tiba-tiba dia diem aja diajak ngomong gak bisa terus tiba-tiba diajak ngomong jadi lambat ngomongnya gak ada minat itu hati-hati itu kemungkinan dia udah masuk ke apatis terus bisa masuk ke depresi jadi dia harus bener-bener dijaga ya jadi gitu ya bukan berarti kalian orang ambivert itu bipolar orang bipolar itu dia berubah berubah bener-bener berubah drastis misalnya yang tadi lagi ayo mah joget kita semua bener tiba-tiba kalian besok ketemu dianya langsung maafin gua ya maafin gua gua emang gak guna maafin gua ya gua minta maafin gua ya kalo ada orang yang lagi seneng tiba-tiba sedih ya gak akan se-grastis itu ya paling kayak yang wooo joget langsung brother eh jangan-jangan ada kabar buruk ada kamu kecohkan eh seriusan eh gua pingin telepon ya Allah aduh aduh mah dia bawa mobil gua lagi mobil gua gimana ya jadi masih ada pola yang sewajarnya gitu gua gak usah khawatir kalian para ambivert kalo kalian sudah memahami diri kalian kalian bisa hampir melakukan semuanya gitu jadi tenang aja tinggal ya kalian ambivert yang kiri apa yang kanan ambivert yang lebih ke task oriented atau yang relationship oriented jadi kalian bisa menggali diri kalian disitu oke malam ini gitu aja karena suara masih abis ya ini komen abis capek banget bros terima kasih udah nonton kalian suka liat semua video gua jangan lupa komen kalian mau nanya apa lagi eh ya banyakin like aja lah kalo gak suka dislike gak apa-apa gitu sebarin temen kalian pokoknya udah i'm out let's go it's John Waltz here it's John Waltz here It's John Waltz here Sub indo by broth3rmax